Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Kipran Pakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Chris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berhiadat itu. Chris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu, tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Chris pada Sabtu 25 November. Chris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Chris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya, menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Jawa Pres 2024. Chris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Tim pemenang nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mempertontonkan demokrasi tanpa etika. Hal ini disampaikan jurubicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim merespon ketidakhadiran Gibran dalam dialog terbuka yang digelar PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat 24 November 2023. Ciko mengatakan acara dialog terbuka yang digelar PP Muhammadiyah adalah upaya mempersembahkan gagasan Capres dan Jawa Pres ke masyarakat atau pemilih. Ciko menyayangkan bila pasangan Prabowo Gibran terus-menerus melakukan hal seperti itu. PP Muhammadiyah sebelumnya mengundang tiga pasang Capres-Jawa Pres untuk melakukan dialog terbuka. Pada sesi pertama menghadirkan pasangan Anies Baswe dan Mohaimin Iskander di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kecamatan Lawayan, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu 22 November 2023. Selanjutnya untuk sesi kedua pada Kamis 23 November 2023, dihadiri Ganjar Mahfud di Kampus Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Selalu sesi ketiga untuk Prabowo Gibran di Universitas Muhammadiyah, Surabaya, Jawa Timur, Jumat 24 November 2023. Sayangnya dalam acara tersebut Gibran tak hadir. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan alasan tidak hadirnya putra sulung Presiden Jokowi Dodo itu. Nusron mengatakan bahwa Gibran tidak bisa hadir karena sudah berbagi tugas dengan Capres-nya Prabowo. Menurutnya pasangan calon nomor urut dua itu telah memiliki dua acara penting berbeda-beda secara bersamaan pada Jumat 24 November 2023. Dijelaskan Nusron, Gibran nantinya hadir pada acara PP Persatuan Guru Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Amanantul Umah, Mojokerto, Jawa Timur. Sementara itu Prabowo yang menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa di Kampus Universitas Muhammadiyah, Surabaya. Nusron mengatakan pembagian tugas ini adalah hal yang harus dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Pasalnya kedua acara tersebut sama-sama penting. Alhamdulillah ikut dalam tim saya. Hari ini saya minta maaf saudara Gibran Raka Buming Raka tidak bisa hadir karena justru ada acara lain yang bersamaan waktunya di Jawa Timur juga. Tidak, tapi yang menyelenggarakan adalah Nahdlatul Ulama. Jadi negara ini kalau Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah sudah mantap, negara mantap, kira-kira begitu. Jadi saya minta maaf Mas Gibran tapi setiap saat saudara-saudara ingin dialog, saya kira Mas Gibran pasti mau kejumpa dengan saudara-saudara sekalian. Hari ini saya merasa dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju Pak Sul dan kawan-kawan semua memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia. Termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya saya tahu. Saya minta izin. Penting ini, saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Ini, so what, kita tidak ngomong, kita tidak bilang akan menghilangkan stunting, kita akan menghilangkan stunting. Dan kita akan bantu orang miskin, Indonesia anak-anaknya akan kuat, kuat otak, kuat fisik, tulang, otak, otot dan tulang. Akan kuat, anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi, kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak akan import BBM lagi, saudara-saudara sekalian. Dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia. Termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung sembilan bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini, saya enggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Ini, so what, kita tidak ngomong, kita tidak bilang akan menghilangkan stunting. Kita akan menghilangkan stunting. Dan kita akan bantu orang miskin. Indonesia, anak-anaknya akan kuat. Kuat otak, kuat fisik, tulang, otak, otot, dan tulang. Akan kuat. Anak-anak Indonesia akan hebat. Tinggi-tinggi, kita akan jadi juara. Sudah-sudah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Nomor urut satu, Bapak Anies Baswedan yang saya hormati. Calon wakil presiden, Nomor urut satu, Bapak Muhyamin Iskandar yang saya hormati. Calon presiden nomor urut tiga, Bapak Ganjar Pranowo yang saya hormati. Calon wakil presiden, Bapak Prof. Mahfud MD yang saya hormati. Ketua umum partai yang hadir dan perwakilan. Jajaran penegak hukum terpadu seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami di undang hari ini. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa bawah seluruh dan seluruh penyelenggar pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih komitmen kami. Nomor urut dua, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan, suara rakyat yang menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namun budaya. Selesai. Merdeka! Pak Muti, di sana tanyakan saya, apa sebenarnya? Teklainnya, teklainnya Pak Ganjar Mahfud ini. Kalau di tempatnya Pak Anies itu perubahan. Yang sering diartikan penggantian total. Yang tempatnya Pak Prabowo, kelanjutan. Bagi kami ada dalilnya tuh setelah fikir. Yaitu mempertahankan yang lama tapi bagus. Dan mengganti yang baru, yang lebih bagus lagi. Nah itu dalil. Kalau bahasa Arabnya begini. Al-Muhafadatu alal kodimis soleh wal ahdu bi jadi di aslah. Pertahankan yang lama asal bagus, amil yang baru asal lebih bagus. Itu artinya perbaikan. Itu makasih. Baik, terima kasih. Kalau yang terakhir saya paham tadi itu. Karena kebetulan itu dipakai juga di Muhammadiyah sama itu sama-sama dipakai juga. Dan dipakai Pak Mahfud ya rada Mahfudnya tadi Al-Muhafadu itu. Menjaga memelihara gitu. Baik. Terakhir Pak Rektor. Terima kasih. Mas Mukti saya tidak akan panjang-panjang nanti takut disemprit sama moderator. Tiga hal Mas Ganjar dan Prof Mahfud yang ingin saya sampaikan. Yang pertama. Usul-usul seperti Pak Makmun Morot untuk memperaiki misalnya bagaimana undang-undang partai politik dan sebagainya. Itu sudah masuk semua ke kami. Misalnya threshold dikurangi. Partai politik supaya dibatasi. Tidak boleh konflik. Itu ya bagus. Ada dinaskah akademik kami pemerintah. Tapi ketika masuk ke DPR. DPRnya tidak setuju. Padahal mengubah ini harus dengan undang-undang. Nah oleh sebab itu. Maka sekarang pilihlah tuh anggota-anggota DPR. Yang aspiratif terhadap gagasan-gagasan seperti ini. Karena gagasan Mas Ganjar itu selalu sering tidak masuk di DPR. Terutama kalau penataan politik. Hanya berdiskusi-diskusi di kampus, di koran gitu. Masuk ke DPR, DPRnya bilang. Ini kan keputusan di tangan kami. Kamu kan hanya akademik. Akademik itu hanya di kampus. Kami ingin ini, ya ini. Tidak berubah undang-undangnya. Sampai sekarang. Nah itulah perjuangan kita ke depan. Masyarakat sipil, kampus, bersatu. Biasanya bisa mendorong hal-hal yang seperti ini. Makasih Pak. Soal pidato Pak. Kalau Bapak terpilih apa pidatonya? Kalau tidak terpilih apa pidatonya Pak? Ya Pak Ganjar yang bertugas pidato Pak Ganjar. Kalau tidak terpilih. Saya sampaikan di awal, kalau terpilih, mohon doa dan dukungannya. Kalau namanya sudah tidak terpilih, kita kasih selamat kepada yang terpilih. Baik, terima kasih. Baik, saya alhamdulillah luar biasa diskusinya hidup. Dan tadi saya terkesima oleh Prof Makmur yang menyebut pemilu berapa kali itu, selain beli pakar politik, juga setiap pemilu nyala. Terima kasih telah menonton!